Sekarang kita belajar cara nginstall laptop menggunakan USB. Lihat disini ada USB, terserah mau merek apa. Tapi yang pasti di dalam flashdisk ini sudah terisi data Windows. Disini menggunakan Windows 7 32bit. Jadi pertama-tama matikan dulu laptopnya, lalu pasang USB. Setelah pasang USB, kita nyalakan laptop. Fokus ke tulisan yang keluar disini. Ada F2 to setup dan F12 to select boot. Jadi disini kita jelasin dulu. Apa fungsi F2 untuk masuk ke setup itu mengatur BIOS. Menu-menu settingan yang ada di dalam BIOS. Jika kita ingin menginstall, otomatis BIOS itu pasti sedikit banyaknya kita setting. Apalagi jika pilihan F12 tidak keluar pada bawah layar ketika dinyalakan. Otomatis kita harus masuk ke menu setup. Saya contohkan seperti ini. Jadi kita hidupkan lagi. Lalu kita tekan F2. Dia akan masuk ke setup. Pada bagian informasi disini menjelaskan semua informasi mengenai laptop ini. Lalu masuk ke main. Disini sistem timenya adalah jam. Date itu tanggal. Total RAMnya ini. Total memory itu adalah RAM. 1GB. Dan video memory ini adalah VGA. 128 MB. Nah. Disini yang paling penting adalah. Yang ini. Quiet boot. Ini sudah settingan enable. Network boot. Enable. Nah disini biasa kalau yang laptop yang belum pernah kita install sendiri. Pada pilihan F12 menu ini. Ini pasti disable. Jadi pas kita nyalakan laptop. Pada layar bawah ini tidak ada pilihan. Press F12 to select boot. Itu tidak ada. Jadi. Lebih baik kita enable. Kita aktifkan. Lalu pada bagian security. Ini untuk password semuanya. Ini jangan diganti-ganti. Pada bagian boot. Disini ada banyak. Sesuai apa yang terkoneksi ke laptop ini. Contoh disini ada hard disk. Disini ada DVD. Disini ada USB. Nah. Disini boot priority order. Tulisannya. Jadi prioritas booting pertamanya itu apa. Jika pilihan F12 tadi tidak kita tekan. Maka otomatis dia akan booting menggunakan hard disk. Jika. Jika. Ingin. Prioritaskan. Yang DVD ke pertama. Kita tinggal naikkan. Kita pilih dulu. Seleksi pada bagian DVD. Lihat pada bagian ini. Ada tekan F5. F6. Coba kita tekan F5. Dia akan turun. Dia jadi prioritas ketiga. Jika ingin jadikan pertama. Tekan F6. Dia naik. Jadi. Apa settingan default. Ya otomatis tentu hard disk. Karena sistem Windows. Otomatis diletak di hard disk. Bukan di DVD. Jadi kita kembalikan seperti semula. Nah. Disini exit. Disini discard. Membatalkan. Semua pengaturan yang sudah kita setting. Disini. Exit. Dengan. Save. Apa yang sudah kita ubah. Jadi kita. Disini ada. Lebih simple. Tekan F10. Save and exit. Tekan aja F10. Klik yes. Lalu. Post booting pertama. Tekan F12. Change boot order. Tuh. Lihat disitu ada. Empat pilihan. Boot. Pertama adalah hard disk. Kedua DVD. Ketiga flash disk. Keempat. Network. Support. Nah. Sekarang kita mau install ulang. Laptopnya. Otomatis kita ambil. Menu. USB. Karena file Windows. Instalasi Windows ada di USB. Pilih USB. Lalu tekan enter. Tunggu selesai Windows nya loading. Ini wallpaper laptopnya agak kekini-kinian. Harap wajar. Laptop. 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 Oke disini ada. Settingan awal. Disini language to install. Bahasa instalasi. Kita tetap di Inggris saja. Yang harus dirubah hanya di bagian time and currency. Yaitu waktu dan currency nya. Kita ambil Indonesia. Laptop. 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 Klik install now. Disini ada banyak pilihan. Versi Windows nya. Karena dalam flash disini terdapat. 5 versi Windows yang berbeda. Dia sesama Windows 7. Tetapi versi nya berbeda. Disini lebih baik kita ambil yang profesional. Kita klik next. Klik accept. Klik next. Disini ada bagian upgrade. Ada bagian custom. Kenapa kok bisa muncul ini? Ini. Ada bagian upgrade. Jika. Pertamanya ini Windows 7 versi yang berbeda. Jika kita upgrade. Dia akan berubah menjadi profesional. Nah. Custom. Kita yang mengatur sendiri. Jadi mana yang kita ambil? Kita ambil custom. Disini keluar semua partisi pada hard disk. Disini. Jadi disini. Kita klik ini. Drive option. Yang ini. Lalu kita delete semua partisi yang ada. Kita pengen mengatur laptop ini seperti laptop baru lagi. Jadi kita delete semua. Jika hanya ingin menginstall file Windows saja. Cukup file recovery. Apa? Drive recovery sama drive system yang di delete. Data jangan pernah di delete. Karena data ini punya user. Bukan punya kita. Tetapi disini karena ingin dibuat seperti baru lagi. Menghilangkan semua data dan partisi. Maka semuanya di delete. Nah. Otomatis disini. Jadi satu hard disk. Satu partisi. Berukuran 465 giga. Atau digenapin 500 giga. Sekarang tinggal kita setting. Kita klik new. Kita tentukan. Drive C untuk sistem mau berapa giga. Lebih baik. Kita pilih disini 100 giga. 100 giga berarti 100 ribu. 100 ribu MB. Kita klik apply. Ini untuk apa? Untuk file sistem Windows sama aplikasinya. Disini muncul peringatan. Windows akan membuat partisi tambahan untuk sistem file. Klik aja OK. Itulah tadi yang drive recovery. Nah disini. System reserved. Ini adalah partisi tambahan untuk penunjang file Windows tadi. Nah disini. Unallocated space. Space yang belum kita buat. Kita klik new. Disini masih bisa kita bagi lagi. Lebih baik kita bagi dua. Untuk data pribadi. Seperti dokumen, foto, MP3 video. Itu lebih baik. Kita bikin sebesar 100 giga saja. Contoh. Misalnya ya 100 giga. 100 ribu. MB. Apply. Jangan lupa memformat. Biar dia langsung nampil. Kalau tidak di format dia tidak tampil. Begitu juga yang C tadi. Format. Nah ini space terakhir. Untuk data penting. Sesuai dengan kerja kita. Profesi kita. Misalnya dia teknisi ya. Ini untuk data-data servisan handphone atau yang lain. Klik new. Langsung upload kan. Oke. Langsung format. Nah sekarang. Jangan langsung klik next. Jika kita klik next maka windowsnya akan terinstall disini. Jadi kita pilih di bagian mana yang mau kita install windowsnya. Disini. Baru klik next. Nah. Dia akan meng-copy file-file windows. Sampai sini saya pause dulu. Nah. Sampai disini. Dia akan keluar windows restart to continue. Biarkan saja dia restart. Nah disini yang paling penting ketika dia merestart. Kita nggak usah menekan F12 lagi. Untuk ngambil booting USB. Karena dia akan otomatis. Membooting ke hard disk. Sesuai dengan yang kita setting di bagian. Settingan boot tadi. Boot prioritas pertama adalah hard disk. Kenapa tidak perlu booting flash disk lagi. Karena tadi. File windows yang dibutuhkan. Sudah di copy ke. Hard disk. Jadi dia akan mengambil langsung dari file yang sudah di copy tadi. Untuk melanjutkan. Proses installan. Jadi kita biarkan saja. Seperti itu. Nah disini. Completing installation. Nah disini juga membutuhkan waktu. Sampai selesai. Jadi sampai disini kita pause dulu. Masih. Masih. Completing installation. Masih tetap menunggu. Jadi harap sabar. Tunggu sampai selesai. Nikmati sebatang rokok. Nah disini dia akan kembali merestart komputer. Kita tunggu juga. selamat menikmati disini keluar penginstalan mempersiapkan komputer anda untuk pertama kali digunakan sekarang sedang cek video performance nah disini disini kita bisa membuat nama sesuka hati misalnya disini laptopnya Asher saya tidak tahu namanya siapa lalu klik next disini password ini apa password apa ini adalah password untuk login jika ingin membuat password kita tinggal bikin password yang kita inginkan tapi jika tidak ingin menggunakan password kita lanjut klik next produk key ini windows 7 yang kloningan jadi kita tidak punya produk key nya jadi kita pilih aja atau pilih aktif windows when i'm online akan aktifasi otomatis ketika kita online jadi klik next disini simulator disini sudah pas bangkok anoy jakarta jam sudah pas tanggal sudah pas klik next kita tunggu sebentar ini kita close aja yang bagian language sampai jumpa di jumpa tapi kita tunggu sebentar 看看 Nah, komputer sudah siap digunakan Tetapi lihat, tampilannya masih sangat besar Kenapa? Karena harus ada yang disetting lagi Caranya, klik kanan, ambil Screen Resolution Di sini, ambil yang paling tinggi Klik OK Keep Change Nah, dia sudah mengecil Tapi masih kelihatan ikonnya masih besar di sini Klik kanan lagi Ambil View Di sini ambil Smile Icon Otomatis ikon mengecil Lalu klik View lagi Klik Auto Arrange Icon Icon akan tersusun secara otomatis Nah, jika yang petampilan text bar yang di bagian bawah ini masih kelihatan besar Dan ingin kita kecilkan Klik kanan di text bar Lalu di toolbar Properties Di sini bisa ada tiga settingan Auto Hide Text Bar Jadi, text bar ini akan turun ke bawah jika mouse berada pada sisi ini Jika mouse kita letak ke bawah seperti ini Maka text bar ini akan muncul Tapi jarang orang menggunakan menu ini Nah, untuk mengecilkan text bar yang kita klik Use Smile Icon Klik OK Dia akan mengecil Nah, di sini ada Program-program yang sudah standby di sini Kita tinggal klik Dia langsung muncul Kita unpin saja Lalu, di sini cuma ada Recycle Bin My Computer tidak ada Kita klik Start Klik kanan pada komputer Show on Desktop Tuh, seperti itu Lalu, klik komputer Lihat, di sini hard disk yang sudah kita partisi tadi Kita tinggal ganti nama Klik Dua kali, seperti ini Tapi tidak cepat Kliknya lambat Langsung ganti menjadi Sistem yang sesuai dengan yang diinginkan Klik Continue Oke, berubah Di sini misalnya Kita ganti lagi Oke, klik sekali Lalu, klik sekali lagi Kita ganti jadi Data Data User Klik Continue Di sini Kita klik Kita bikin saja di sini Karena yang punya teknisi Kita bikin Service Oke Continue Nah, langkah terakhir Di sini Windows ini masih Versi Belum diaktifasi Dari mana kita tahu Dia belum diaktifasi Kita klik kanan My Computer Klik Properties Lihat 30 days To activate Jadi, dia 30 hari Bisa digunakan Sebelum diaktifasi Jadi, caranya bagaimana Jika kita ingin menggunakannya terus Nah, masuk ke File yang ada Di dalam Instalan Di sini Masuk ke bagian Master Ini sudah saya copy sebelumnya Di Flashdisk Di sini ada Remove Web Nama aplikasinya Nah, di sini ada Remove Web Kita klik kanan Run as Administrator Kita klik Remove Web Windows Activation Klik OK Setelah berhasil Maka Windows akan Restart kembali Lalu, Windows siap digunakan Sampai kapanpun Tanpa adanya Aktifasi lagi Lancar jaya ya Sudah complete Klik OK To restart Windows akan restart Jadi, kita pause dulu Oke, sudah selesai Restart Sekarang, untuk memastikan Aktifasi tadi sudah Hilang Kita klik lagi Klik kanan Klik Properties Nah, sudah tidak ada Peringatan untuk Aktifasi Di sini Jadi, sudah Bisa digunakan Untuk Jangka panjang Sampai di sini Sudah cukup Untuk cara Menginstalasi Windows Pada laptop Ataupun PC Nah, di sini Masih ada yang Ganjal Kenapa? Karena di sini Tampilan start Masih kelihatan lonjong Di sini Resicle bin Masih kurang Proposional Kenapa demikian? Ini tidak transparan Seharusnya Windows 7 Transparan Kenapa? Karena drivernya Belum kita install Driver laptop ini Seperti USB 3.0 Soundcard VGA Kamera Itu belum bisa install Jadi, kita harus Menginstal drivernya Terlebih dahulu Sesuai dengan laptop Yang kita install Baru dia Sempurna Ini jadi Proposional Videonya Di sini juga Transparan Dan semua fitur Yang ada pada laptop ini Seperti Bluetooth Wireless Dan yang lain Akan berfungsi Oke Sampai di sini Video ini Cara menginstal laptop Menggunakan USB Semoga Bermanfaat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa